Raden Kian Santang mau beraksi Bagi bosku pada hari ini Bosku memberikan informasi ataupun ya Pesan-pesan kepada anda semua Yang belum mengikuti program Back for Good 2019 Dan mau mengikutinya ya Dan membayar kampau nya di bulan Desember Ataupun ya bulan akhir Untuk mengikuti program Back for Good 2019 ini Seperti mana diketahui ya Banyak teman-teman yang sudah mengikutinya Karena apa program ini sudah berlangsung Dari 1 Agustus sampai 31 Desember jadi Bagi teman-teman yang sudah mengikutinya Dan sudah balik ke kampung halaman Pasti sudah tahu dong Prosesnya gimana Sarannya gimana Rasanya gimana sih Di immigration ya teman-teman Oke yang sudah sampai ke kampung halaman Bosku mengucapkan tahniah dan selamat Semoga anda bahagia Jumpa family tercinta Anak, istri, suami, mak, ayah Ya pokoknya keluarga terdekat Dan juga suasana kampung halaman Dan juga masyarakat sekitar Semoga anda disana bahagia Dan sukses terus maju Pantang mundur Ya oke Bagi teman-teman semua Bosku mengucapkan terima kasih Yang sudah subscribe dan like youtube channel dia Bosku Ya bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa tekan jempolnya Like Bosku mengucapkan terima kasih Maturnuan dan thank you Oke Terus saja Bosku Jangan banyak ngomong Oke pada Ya bagi teman-teman yang belum mengikutinya Dan mau mengikutinya Ya program Back for Good 2019 ini Sekarang sudah Bulan November Jadi Tinggal dua bulan lagi Program ini akan berakhir Ya program ini Tidak akan diperpanjang Bulan Program ini akan berakhir di 31 Desember 2019 ini Jadi bagi teman-teman yang belum mengikutinya Tolong-tolong mengikuti ya Bagi yang mereka mau mengikutinya Yang mau enggak mau mengikutinya Ya enggak apa-apa Ya pokoknya Yang penting Anda semua Bosku doakan selamat Aman Di Malaysia Oke Bagi yang teman-teman yang mau mengikutinya Dan membayar kamponnya Di bulan Desember Ya Persiapkan daripada sekarang Persyaratannya Yang belum lengkap Misalkan paspor Ataupun SPLP Masa berakunya paspor ya Minimal 3 bulan Ataupun SPLP juga 3 bulan ya Dari tanggal Anda mau balik Selain itu juga Syarat yang kedua adalah Tiket Dan membayar kampon Sebanyak 700 ringgit Saja di immigration Tidak melalui calon Ataupun agent Ataupun ya Pihak ketiga Oke Bagi teman-teman Yang persyaratannya Belum ada Seperti paspor Atau SPLP ya Jadi dari Sekarang Anda harus mengurusnya ya Paspor Anda rusak Paspor Anda Ada cop blacklist Paspor Anda Ada cop palsu Ataupun ya kena hujan Koyak Jadi rusak Ya Ataupun tidak ada dokumen sama sekali Ya daripada sekarang Anda harus membuat SPLP Di KBRI Ya KJRI Johor Ataupun KJRI Pineng Ya dari Pada sekarang Sebab di KBRI sekarang Selalu full Penuh Jadi takut Anda Tidak sempat membuatnya Sarat-sarat Untuk membuat SPLP Bagi mereka yang tidak ada dokumen sama sekali Ya ada di video Bosku yang lain ya Ditonton aja Nanti dijelasin gak sini Terlalu panjang videonya Oke Bagi mereka ya Cepat-cepat urus Paspor Ataupun ya SPLP Anda ya Untuk Mempermudah Anda membeli tiket Oke Sarat yang kedua adalah Tiket balik Dimana Bagi teman-teman Yang sudah Ada paspor Dan sudah ada SPLP ya Bosku nasihakan Supaya membeli tiket Daripada sekarang Kenapa Ya urusannya Biar mudah ya Kalau Anda jalan-jalan Ataupun Anda Ya Mau pergi mana-mana Tapi Anda mau ikuti program Back for Good Dan bayarnya bulan 12 Jadi Anda bawa aja tiket Balik itu Dengan SPLP Nanti apabila ada pertanyaan di jalan Ya Ini mau mengikuti program Back for Good 2019 Dan bayar Bulan hari ini Dan mau balik Tanggal ini Ya itu dia ya Dan juga Untuk mengantisipasi Harga tiket Bulan 12 ya Biasanya harganya Melambung tinggi Ya seperti mana diketahui Bulan 12 adalah Bulan yang sibuk juga Ya Kalau di Malaysia Cuti sekolah Christmas Dan ada sambutan tahun baru Jadi harga tiketnya Pasti mahal Jadi Bosku nasihakan Membeli tiket Daripada sekarang Ya Oke Tiketnya juga Tidak harus boarding pas Tiket seperti itu aja Ya dalam satu tiket itu Boleh 2, 3, 4, 5 nama Jadi Janji Nama Anda Di situ ada Ya Sesuai dengan nama paspor Jangan paspornya nama Tini Di Tiket namanya Mati Ya itu confirm Tidak boleh Oke teman-teman semua Ya Itu yang kedua Tiket Yang ketiga Membayar kampong Di immigration Sebanyak 700 ringgit Ini bagi teman-teman Yang mau membayar kampong Di bulan Desember ya Pasti ramai banget Di immigration Jadi Bosku nasihatkan Datang awal-awal Seawal Ya Kalau di PKN Salam Pukul 9 malam Juga ada beratur Kalau di Putrajaya ya Di kawalnya Memberitahu Jam 6 sore 7 sore Sudah ramai Sudah penuh Jadi Bosku nasihatkan Datang awal-awal Ke Immigration Dan Ya hati-hati Dengan duit Barangan Anda Jaga Bawa Jaga Paspor Ataupun Dokumen Anda Ya Jangan sampai hilang Dan juga Ingat Paspor Di fotokopia Halaman depan Yang ada gambarnya Dan juga Biasanya ada Dengan Halaman belakang Yang ada tanda tangannya Ataupun Dan juga Biasanya Visa terakhir Anda masuk ke Malaysia Ya Kalau yang menggunakan Paspor Yang ada cop Visanya Ataupun yang Menggunakan Pernah ada permit Permit kerja Ya Fotokopi Permit Terakhir Ya Oke Jangan lupa Fotokopi Dan paspor Dan tiket Jangan dilipat Biasanya Bawa file Ataupun plastik Biar tidak dilipat Biasanya Petugas juga Immigration Juga mau Report Membuka-buka Jadi Kalau sudah Halus Seperti ini Jelas Cuma Tengok saja Jangan dilipat Saya nasihatkan Oke Itu tiket Jangan lewat calon Ya teman-teman Cepat Membayar Anda Di Immigration Yang akan Berurusan Sendiri Dengan Immigration Anda akan Ambil Nomor Sendiri Dan juga Akan Dipanggil Kedalam Untuk Melakukan Ambil Gambar Tamprin Dan juga Membayar Kampun Ya teman-teman Semua Oke Proses Di Immigration Ini Satu Hari Ya Tidak ada Dua hari Ataupun Tiga hari Untuk Sampai saat ini Prosesnya Satu hari Siap Di Immigration Membayar Kampunnya Di Immigration Adalah Dalam Waktu Satu Minggu Sebelum Tanggal Tiket Baliknya Tapi ada Setengah Tempat Dia Boleh Membayar Kampun Hanya Dalam Waktu Tiga Ataupun Dua hari Sebelum Tiket Baliknya Sebab Lain tempat Itu lain Mungkin Karena Terlalu Ramai Yang Membayar Kampun Jadi Mereka Harus Mengatur Seperti itu Biar Tidak Berlebihan Orangnya Ya teman-teman Semua Oke Itu Bayar Kampun Di Immigration Pastikan Seminggu Sebelum Tiket Balik Maksimal Kalau minimal Satu hari Juga Boleh Sebelum Satu hari Belum Balik Juga Boleh Tapi Takut Tidak Ada Nomor Antrian Jadi Tiket Ben Oke Ataupun Hangus Oke Bagi Teman-teman Semua Pastikan Kalau Anda Semua Sudah Perlengkapannya Sudah Semua Siap Seperti Paspor Tiket Duit Kalau Duit Itu Boleh Dicari Misalkan Duitnya Belum Cukup Boleh Bekerja Satu Bulan Dua Bulan Sampai Bulan Dua Belas Cukup Layar Untuk Duit Balik Dan Juga Jangan Lupa Yang Belum Beli Oleh Beli Oleh Selepas Anda Semua Persyaratan Sudah Lengkap Duitnya Sudah Ada Jangan Lupa Beli Oleh Sudah Lama Tidak Balik Kampung Halaman Pasti Di Kampung Halaman Rindu Dengan Oleh Malaysia Masa Balik Kampung Tidak Bawa Oleh Pastinya Harus Beli Oleh Biasanya Yang Beli Oleh T-shirt Gantungan Kunci Banner Ada Gambar Petronas Ataupun Miniatur Petronas Yang Beli Pusing Itu Juga Biasanya Orang Bawa Balik Milo Ini Milo Kegemaran Rakyat Malaysia Tapi Rakyat Indonesia Suka Juga Milo Jangan Lupa Yang Belum Beli Bag Jangan Lupa Beli Lagis Untuk Bawa Bawa Barangan Anda Bagi Teman Teman Semua Yang Mau Balik Ini Boleh Membawa Barang Ada Teman Teman Yang Tanya Bos Balik Kampung Boleh Bawa Barang Enggak Boleh Aja Anda Harus Membeli Bagasi Karena Ticket Penerbangan Kadang-kadang Lain Seperti Mariah Sar Lain Lain Ada Free Bagasi Seperti Air Asia Harus Membeli Bagasi Teman-teman Semua Pastikan Anda Membeli Bagasi Yang Cukup Ataupun Bagnya Cukup Anda Membawa Harta Karun Berat Sudah Lama Tidak Balik Jadi Harus Membawanya Balik Oke Itu saja Teman-teman Semua Pastikan Yang Mau Balik Bulan 12 Ini Anda Harus Mempersiapkan Persyaratannya Dengan Seawal Mungkin Daripada Sekarang Paspor SPLP Tiket Balik Dan Duit 700 Oke Duit 700 Itu boleh Dicari Kadang-kadang Kita sambil Bekerja Juga Kita dapat Duit Oke Kadang-kadang Ada teman-teman Yang Mau Yang Memberitahu Balik Bulan 12 Katanya Apa Duitnya Belum Cukup Ya Tidak Apa Kerja Dulu Tapi Hati-hati Sebab Ada Juga Operasi Di Tempat-tempat Kerja Seperti Kemarin Di Sumi Buloh Di Sahalam Ada Teman-teman Kita Yang Tertangkap Jadi Resiko Jadi Teman-teman Pastikan Kalau Anda Sudah Ada Dokumen Ada Tiket Balik Ada Duit Cepat-cepat Balik Ya Kalau Tidak Mau Balik Tidak Apa-apa Itu Resiko Sebab Disini Banyak Teman-teman Ataupun Kawan Bosku Yang Bercerita Disini Bertahun-tahun Hampir 7-8 Tahun 10 Tahun Walaupun Kosongan Tidak Pernah Ketangkap Ada Strategi Dia Nanti Bosku Bagi Tahu Strategi Dia Dan Memang Dia Sudah Pandai Ataupun Berpengalaman Duduk Di Malisa Jadi Aman-aman Saja Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Semoga Teman-teman Anda Bosku Di Malisa Aman-aman Saja Dan Selamat Untuk Mencari Rizki Oke Bosku Sampai Disini Saja Jangan Lupa Subscribe Dan Like Youtube Channel Bosku Jangan Lupa Share Video Bosku Ini Media Sosial Teman-teman Suma Seperti Twitter Instagram Dan Juga Facebook Oke Facebook Paling Famous Oke Teman-teman Semoga Teman-teman Semua Urusannya Dipermudahkan Dan Lancar Dan Semoga Anda Semua Balik Sampai Kampung Halaman Dengan Lancar Dengan Selamat Dan Bahagia Di Kampung Halaman Jumpa Keluarga Tercinta Istri Suami Anak Mak Ayah Dan Jiran Tetangga Ya Biarkan Saja Jiran Mengata Apa Tentang Kita Yang Penting Kita Tetap Cool Oke Ratin Santang Mau Beraksi Lagi Ya Oke Teman-teman Assalamualaikum Dan Salam Hormat Dari Bosku Bye Bye Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Bye Terima kasih